Halo assalamualaikum oke ini mau unboxing ya dapat kiriman dari apa ya sandal japit dan japit itu komunitas tim sapu jalan dari Jogja kita bongkar paketannya Oke langsung kita bongkar si paketannya saya tunggu ini ini bukan seputar display Sok Sok isinya itu Sok kemarin saya sudah saya jelaskan ya tentang Sok ini saya ambilnya dari Jogja dari itu apa namanya tim sapu jalan itu guys ini ya ya nanti tuh stikernya rusak guys ini ini channel Youtubenya ya jangan lupa untuk di subscribe juga ini ada sandal jepit kita singkirin dulu ini yang akan di-unboxing ininya bagus fungsinya aman safety mungkin langsung dibongkar aja ini biar nggak melencet gas ini guys ini dia yang saya pesen ya dari temen saya yang ada di Jogja ya sandal jepit stoknya udah sampai digersik nanti akan saya pasang langsung di motor saya dan belakang kemarin kan udah yang depan ini dan nanti akan saya coba apalagi ini fungsi apa nggak kalau pas di motor aja kalau di sini nanti terima kasih buat sandal jepit atas stiker dan juga Sok stikernya nanti akan saya review lagi oke cuma videonya saya mau untuk penggel dulu halo guys ini saya sudah dipengkel udah dapas stok dan dapas simil saya mungkin nanti nih Sok belakangnya ini akan saya ganti ini ukurannya kalau nggak salah 20 cm jadi pendek banget dan menurut ini temen saya ini ini sandal jepit tadi ya itu kayaknya kena rangka soalnya udah nggak apa ya standar terlalu pendek katanya tapi nanti saya coba konsultasi sama yang punya penggel berhubung yang punya penggel ini kayaknya lagi pacaran jadi saya mau nunggu dulu ya ini udah pasti makin pendek kalau ini yang kemarin itu ya yang ini yang ini tuh kan ada undung-undungnya ya ini sih pendek tapi tabungnya itu bedanya itu ini sudah saya potong akhirnya itu sama saya potong bawah kalau yang ini yang dipotong atas nah ini perbedaan di sini itu Soknya itu sebenarnya sama ya sejenis lah maksudnya itu nggak nggak sama mirip itu nggak sejenis tabung atas cuma bedanya itu di sini ini tabungnya masih panjang ya kalau soal harga ya saya sudah terbiasa main-main sepeda jadi ya kalau soal harga ya relatif murah kalau menurut saya ini paling sisaran ya pokoknya segitulah mungkin nanti saya pasang dulu tunggu temen saya kemana-mana oke guys ini sudah dibongkar ini stikernya udah pasang ini akan dicopot ini skoknya lalu nanti mau diganti yang itu oke kita lihat saja ada gimana nggak tidak nggak 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 Oke kita copot dulu soknya yang ini Ini yang Kita ganti yang baru Oke Nyantap ya Gak Aman lah Oke yes ternyata gak nyantap guys Aman ternyata Menurut mekaniknya dari Zimbabwe Nah ini yang kemarin Yang akan diganti Nanti akan dicoba digenjot-genjot Aktif apa enggak Kalau Ganti sok itu gak perlu diperreli semua Nanti selama Ini yang baru Oh ini yang lama guys Ini yang lama Itu yang baru Gak basah Gak basah Gak basah Gak semua Pas nolok lor Gak basah Gak basah Berarti katip bau itu Sementara Gak basah Gak basah disini, disini sangat gede guys jadi ini ada puncengan disini kurang atas ya ada yang lebih lemas, tidak tambahan oke, sudah ya, sudah fungsi guys kalau mau beban, kira-kira wabotnya, wabot itu ini dicoba, seperti melakukan oke guys, sudah terpasang shocknya, tadi juga sudah di di tes, dikencot-kencot dan hasilnya mantep sudah saya buat tes draft ya itu enak kayak standar gitu sepedanya ya kapan-kapan nanti saya mau buat video untuk tes draft kemudian review caranya pairingnya gimana ini bisa dilihat seberapa saya per ya oke guys, segini saya pernya ya mungkin perkiraan 2 sentian ini masih bisa di CPR-in lagi tapi saya enggak enggak CPR-in kenapa soalnya ini kalau di buat jalan itu udah gasruk guys nanti kalau pas ada event-event kontes nanti saya CPR-in lagi soalnya ini masih banyak PR dan masih saya update terus sampai saya puas oke ya terima kasih buat tim sapu jalan ini dari Jogja salam gasruk terima kasih terima kasih